bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kelicikan arif erwis mansah mantan wali kota tangerang BPKD kota tangerang dan para pejabat lainnya seperti Pak Tatan Sutisna mantan PRT sekda kota tangerang Pak sekda definitif kota tangerang saudara Herman Sugiharto mantan BAPEDA kota tangerang atas tagian saya kurang lebih 17 N yang belum juga dibayarkan oleh penggap kota tangerang sudah 4 tahun saya menagih gak mereka pedulikan yaitu September 2020 saya ulangi September 2020 hingga tahun 2024 jasa yang saya lakukan sudah saya gunaikan atas permintaan wali kota tangerang tapi wali kota tangerang tidak menunaikan tagian atas jasa saya tersebut kurang lebih 17 N karena kelicikannya hasilnya sudah dianikmati tapi jasa saya ditinggalkan dengan kelicikannya dan kejahatannya dengan entengnya BPKD kota tangerang mengatakan kepada BPKAPRI BPKD-BPKD kota tangerang tidak ada perikatan antara pemerintah kota tangerang dengan yang bersangkutan untuk melakukan jasa disini jahat sekali BPKD kota tangerang surat BPKAPRI nomor S1018 tahun 2020 tanggal 25 September 2020 surat tersebut untuk ditujukan untuk wali kota tangerang atas permintaan saudara Arif Erwis Manisar surat BPKAPRI tersebut sangat kontradiktif dengan kebijakan wali kota tangerang Arif Erwis Manisar yang meminta jasa saya untuk menyelesaikan masalah aset kabupaten kota tangerang tahun 2019 BPKAPRI adalah salah satu lembaga yang gak becus menyelesaikan masalah aset kabupaten kota tangerang sejak tahun 1993 tapi untuk urusan menghadang prime saya BPKAPRI jagonya dan itu jahat sekali surat BPKAPRI BPKAPRI itu harusnya disingkirkan oleh wali kota tangerang karena surat tersebut saya duga melanggar HAM dan kontradiktif kontradiktif sekali dan kebijakan wali kota tangerang itu sendiri isi surat BPKAPRI pada peragap terakhir diantaranya berbunyi berdasarkan informasi yang kami terima kami peroleh dari BPKD kota tangerang tidak ada perikatan antara pemerintah kota tangerang dengan yang bersangkutan untuk melakukan jasa tersebut oleh karena itu kami berpendapat bahwa klaim pembayaran tersebut tidak selayaknya dibayarkan luar biasa jahat sekali kalau memang gak ada perikatan lalu apa yang dimintakan oleh wali kota tangerang saudara Arief Esman, Erwis Mansak kepada saya untuk menyelesaikan masalah aset BND Kabupaten Kota Tangerang waktu itu sekitar akhir November 2019 di Hotel Solmarina Kota Tangerang Selatan Kota Tangerang Selatan yang disaksikan oleh PLT Sekedar Kota Tangerang Saudara Tatang Sudisna apa itu bukan perikatan atas kebijakan wali kota tangerang peristiwa yang saya lakukan dari tanggal 6 sampai 30 Desember 2019 itu untuk menyelesaikan 56 aset Kabupaten Kota Tangerang dan plus SL 70.000 pelanggan KDAM milik Kabupaten Tangerang yang sekarang adalah semuanya sudah milik BND Kota Tangerang dan seharusnya BPKD dan para pejabat yang saya sebutkan di atas itu tahu bahwa si jandi pernah dimintakan jasanya oleh wali kota tangerang artinya ada sejarahnya ada permintaan secara kebijakan wali kota tangerang dan seharusnya BPKD dan para pejabat yang saya sebutkan di atas tahu bahwa si jandi pernah dimintakan jasanya oleh wali kota tangerang mengapa PMG Kota Tangerang selalu menghindar untuk diajak diskusi menyelesaikan tagian saya ini dari cara baik-baik sampai demo sampai tiap pagi hingga sore hari saya dan misi saya mendatangi kantor wali kota tangerang juga tidak mau ketemu kenapa sampai begitu masalah tagian saya ke PMG Kota Tangerang kurang lebih 17 miliar adalah jasa untuk menyelesaikan 56 aset plus SL 70 ribu pelanggan PDAM, TKR, Kabupaten Tangerang yang kesemuanya ini sudah milik PMG Kota Tangerang tagian saya mau dibayar pakai uang apapun dan dari manapun terserah PMG Kota Tangerang karena saya tidak ada urusan apakah itu dibayar AKBD, APBN, dan lain sebagainya bagi saya tidak ada urusan saya ini rakyat yang sedang menuntut menuntut kepada PMG Kota Tangerang menuntut jasa saya kepada PMG Kota Tangerang dan itu hak saya agar PMG Kota Tangerang mau membayarkan jasa saya tersebut itulah video kali ini statement saya kali ini bahwa pelicikan alipis mansa dan para pejabat yang saya sedukan di atas tersebut ya Allah ya Tuhan semoga pendapatan mau membayar jasa saya kurang lebih 17 miliar ya Allah ya Tuhan amin ya Allah terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh